Hai sahabat semuanya masih bersama di Honita dan masih juga bersama saya nah pengen tahu ya kan tadi produknya udah disebutin apa aja dan variannya apa juga udah disebutin ya Bu ya dan dengan harganya juga eh tadi Taiwan bumbu sebutnya harga berapa Rekwan itu kita sampai pakai family udah enak untuk pakai makanan yang malas masak sudah ada bumbunya cuman siapin air mendidih aja semuanya tinggal cukup jemput sampai jeruk tamang ledri bawang goreng soun untuk uang jamur udah kecil jadi itu emang paketnya family ya Iya keluarga kecil atau enggak temen ngumpul-ngumpul gitu karena memang kosin yang 45 tuh pangkat tapi kalau mau kemarin ada temen arisan puluhan bisa juga cuman diatur aja ya gitu lah ya masalah itunya mah diatur aja gitu kalau misalnya kurang banyak mah ya pesan lagi dong masih banyak ya stok mah oke yang lainnya itu ada jengkol tadi ya Nah jengkol gimana nih ceritain kalau jengkol itu problemnya bau ya kalau jengkol mah Insya Allah tapi kalau keren kolik paut ya soalnya ngerebutnya juga lumayan lama prosesnya lama kurang lebih kita masak hampir 7 jam makasih juga jadi yang paling terkesan itu kan di kamar tadi Insya Allah enggak Oh ya di kamar mandi nggak apa Insya Allah luar biasa udah jalan-jalan juga itu jengkolnya juga udah udah jalan-jalan ke Australia juga udah di bawah udah kirim luar kota semua produk kami Insya Allah kalau kita kirim luar kota dan untuk yang jengkol ini berapa lama nih jengkol ini kalau ada layanan jenayes bisa karena kita udah pernah kirim Jakarta Turabaya udah satu hari jadi paling lamanya berapa jengkol lama nih untuk jengkol maksimalnya 2-3 hari kan begitu biasanya langsung dikonsumsi tinggal makan teh ini mah kalau pengen masuk ke kulkas nah itu bisa dua minggu oke tapi dah siapa sih yang gak ngilir ya siapa yang gak ngilir gitu lihat paketan udah datang apalagi makanan gitu ya aduh berapa nih harganya untuk jengkol satu kemasan 600 gram itu kita 65 ribu aja tuh udah berbalur sama udah tambahan yang suka pedas kita kasih tambah lagi cabai rawit setan itu yang harganya sekarang lagi luar biasa mahalnya itu ya itu udah beda paketnya ya Iya jadi udah pakai kemasan standing poch Oke udah aman gitu itu 600 gram Oke jadi kalau saya ingin jengkolnya ini tuh bukan takutnya salah hati ya ya bukan rendangnya ada jengkolin tapi jengkolnya itu dibikin pakai bumbu rendang loh gitu oh ini memang gitu sih rendangnya itu ada jengkol rendang kok ada jengkol gitu ya jengkol dibikin bumbu rendang oke jadi jengkolnya dibikin bumbu rendang ya sip udah jadi buat sahabat semuanya kalau misalnya ingin cari apa ya temen makan temen makan jengkol kalau buat kumpul biasanya itu di PSN Arisan dan kumpul keluarga lagi liburan itu biasanya lagi rame tuh kalau weekend udah full full ya harus PO harus PO karena masaknya lama banget ya kan ready stock kita jadi masaknya yang lumayan lama hampir 12 jam jadi nggak bisa ready stock oke sip kalau gitu nah kan ibu udah lama nggak lama sih ya aku bilang ya soalnya 2016 ya 2016 sekarang 2017 belum akhir ya baru mulai gitu belum setahun-tahun aja kayaknya ya bu ya istilahnya gitu tapi ini produknya udah keliling dunia luar biasa apa sih tips dan triknya kasih tau dong sahabat semuanya saya kebetulan jualan online teh saya nggak belum punya toko ya saya aja memanfaatkan media sosial ya yang saat ini memang lagi memang happening banget ya gitu jadi saya posting gitu terus memang dari produk juga kita foto kita upload banyak yang komen saya coba mau coba mereka repeat testimoni selalu saya posting kembali gitu ya apa-apa yang mereka rasakan itu sebenarnya positif gitu ya dan positif makin lama makin banyak akhirnya SMO dong bawa oleh-oleh buat temen mereka kebenaran pada keluar negeri dibawainlah buat orang-orang kita nah jadi Alhamdulillah mereka sudah jalan-jalan di Korea Belgia sama Australia selalu kemarin jadi banyaknya ya banyaknya relasi dan pertemanan yang di luar negeri jadi silaturahmi ya gitu silaturahmi dari pengajian gitu atau apa temen-temen mau eh saya mau keluar mau buat oleh-oleh disana barang aneh gitu kan yang khas sangat khas Indonesia gitu di Belgia malah dimakan sama mule yang ternyata bisa makan kira yang bisa dimakan sama mereka walaupun bumbunya lebih spicy tapi berarti makanan Indonesia bisa diterima teh di luar negeri gitu ya jangan kita aja yang makan makanan dari luar negeri makanan kita juga harus iya betul jadi buat sahabat di rumah nih peluang loh buat dasar semuanya yang ada di luar negeri bisa langsung dagang aja disana banyak peminatnya kalau sebenernya iya banyak peminatnya cuma mungkin karena jauh aja gitu ya kargonya yang agak sulit ya mungkin saya belum pelatihan tentang kargo pelatihan tentang kargo kresip nanti ya dibuatkan ibu iya dan pengen tau juga nih ibu kalau dari ibu sendiri ya saya minta dong misalnya tips dan tricknya buat sahabat di rumah yang misalnya memulai bisnis gimana nih caranya bu tips dan trick memulai usaha lakukan yang anda suka jadi misalnya karena saya dulu sebelum bikin kuliner saya coba bidang yang kita suka konteksi gagal santikan gagal wah segala macem lah sepatu tas tidak cocok bukan passionnya bukan passion saya gitu ternyata malah hal dari yang sangat sederhana gitu sehari-hari di dapur gitu ya coba disitu ternyata passionnya disitu emang seneng berkreasi gitu jadi memang mulailah dari yang anda sukai anda sukanya wisata anda suka anda suka modis atau misalkan sekarang tanggiat gitu segala macemnya oke mulai dari apa yang anda suka sip kalau begitu gua coba di rumah kalau saya ingin memulai bisnis mulailah dengan apa yang anda suka coach the day nah pengen pesen dimana nih bu kalau pesen kita bisa lewat whatsapp boleh oke di di 081 22 36 37 77 081 22 36 37 77 dan instagramnya cirdut underscore cirdut underscore oke jadi buat sahabat di rumah yang tadi apa nih ketinggalan nih tiga puluh menit udah ketawa-ketawa bareng sama bu hernisa dan sekarang harus berakhir loh dan pamit untuk diri saya nana salsabila dan juga kernita thank you yang bertugas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh